Kodim 0809 Kediri menggelar vaksinasi COVID-19 bagi anggota TNI. Sebanyak 395 anggota menjalani vaksinasi di rumah sakit DKT Kota Kediri. Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengungkapkan kegiatan ini merupakan percepatan vaksinasi di Kota Kediri. Pada tahap kedua ini, pemerintah Kota Kediri memprioritaskan gadatan depan seperti TNI, Polri, dan tenaga kerja. Khususnya Babinsa ini sebagai salah satu pelayan publik dalam penanganan COVID-19 di Kota Kediri. Menurut Abu Bakar, Babinsa memiliki tugas yang berat dalam penanganan COVID-19 di Kota Kediri. Anggota Babinsa mendampingi para patugas medis dalam melakukan tracing, menangani pasien COVID-19, hingga melakukan pendampingan pemakaman jenazah COVID-19. Ya, hari ini kan kita kan, apa, ini kan dalam rangka mempercepat vaksinasi ya. Alhamdulillah ini yang kita dahulukan seperti Babinsa, Babinsa ini kan juga pelayan publik, Babin Gampin, Mas Dukat. Di sini saya lagi minjung Babinsa. Ada 390, 395 dengan TNI yang lainnya yang menjadi pelayan publik. Nah, dan Alhamdulillah hari ini sampai dengan besok, insya Allah seluruh Babinsa di Kota Kediri sudah tervaksinasi. Sementara itu, Dandim 0809 Kediri Light Call Cavalry Agung Bisutrisno mengungkapkan, dengan adanya vaksinasi ini semoga penyebaran COVID-19 di Kota Kediri cepat teratasi, sehingga kegiatan bisa dilaksanakan secara normal kembali. Baik, terima kasih. Jadi mekanismenya seperti yang disampaikan Pak Wali, kita prioritaskan yang mendapatkan vaksin adalah tracer, yaitu Babinsa-Babinsa. Untuk hari ini, Babinsa di seluruh Kota Kediri akan tervaksinasi seluruhnya, sejumlah 92 orang, itu dua hari nanti 395. Harapannya tentunya kinerja kita akan dapat meningkat, kemudian untuk pendisiplinan masyarakat, untuk pengawalan terhadap masyarakat yang terdampak, akan kita kawal dengan lebih baik lagi, dan harapannya anggota kita bisa aman, dan tentunya juga dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin ini aman dan hal-hal.